Kalau kalian nonton film SPI atau agen rahasia seperti James Bond, Mission Impossible, atau mungkin Jason Bourneur, kalian pasti menyadari betapa pentingnya peranan intelijen buat negara. Kegagalan intelijen dapat mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan, taruhannya adalah nyawa atau data krusial negara mereka. Sementara keberhasilan dapat membantu negara-negara mencegah tragedi yang tidak perlu. Di sini akan dibahas beberapa lembaga mata-mata terbesar di dunia saat ini. Harap dicatat bahwa daftar ini hanya mencakup lembaga yang saat ini aktif dan diakui yang terbaik di dunia. Dikutip dari Keopomi, inilah 10 badan intelijen negara terbaik di dunia. 1. CIA Amerika Serikat Didirikan pada tahun 1947, Central Intelligence Agency, CIA, memiliki tiga fungsi, memperoleh dan menganalisis informasi tentang orang asing, propaganda dan hubungan masyarakat, dan operasi rahasia untuk pertahanan presiden. CIA diberikan hak untuk beroperasi bebas, pemerintah Amerika merasa bahwa CIA perlu bebas seperti itu, diperlukan untuk memerangi agen Uni Soviet, KGB. Hampir sama dengan film-film tentang agen rahasia, para agennya dilatih untuk membunuh, menyamar dan menginterogasi. Beberapa sumber mengatakan CIA melakukan eksperimen kontrol pikiran untuk mengeksplorasi memori otak, pura-pura berkepribadian ganda, banci, pura-pura gila atau pengakuan palsu. Cara kontrol pikiran itu adalah dengan cara menempatkan elektroda pada otak dan mengendalikan perilaku mereka dengan pemancar remote yang dirancang sedemikian rupa, sehingga bisa mengontrol fungsi otak dan emosional para objeknya. 2. MI6 United Kingdom MI6 atau Dinas Intelijen Rahasia, diciptakan sebelum Perang Duniai bertugas untuk menjaga dan mematamatai kegiatan pemerintah Kekaisaran Jerman. Sejak itu, MI6 telah banyak terlibat dalam konflik besar dari abad ke-20 dan ke-21. MI6 aktif berkolaborasi dengan agen-agen Amerika, mereka berbagi intelijen dan melaksanakan operasi rahasia mereka berdua seperti adik kakak. 3. Kiru Rusia Ketika seseorang berpikir tentang intelijen Rusia, mungkin mereka tahu biasanya mereka berpikir tentang KGB, badan inteligen Rusia pada Perang Dunia. Tapi KGB dibubarkan oleh Boris Yeltsin pada tahun 1995, tidak terpengaruh oleh jatuhnya Uni Soviet. Kiru ini diciptakan pada tahun 1918 oleh Vladimir Lenin, dan diberi tugas untuk menangani semua intelijen militer. Sejak itu, Kiru telah mengambil bagian dalam kegiatan antinasionalis yang signifikan di Eropa Timur dan menurut mantan agen, mereka banyak menyusup ke negara-negara besar Eropa dan Amerika Serikat. Agen Kiru dituduh memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. 4. DGSE Francie The Direction Giral adalah Securi Tekstria Ure, DGSE, dibentuk baru-baru ini, menggantikan lembaga yang lebih tua di Dokumentasi Tekstria Ure at the Contra Spionage, SDC. Pada tahun 1982, lembaga ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan data intelijen, perencegahan deteksi dan menemukan kegiatan spionase eksternal. Diarahkan terhadap kepentingan Perancis. Badan ini menyimpan profil data rahasia tingkat rendah. 5. Isi Pakistan Kinerja lembaga ini sedikit lemah dalam berbagi intelijen baik angkatan laut, angkatan darat maupun angkatan udara. Selama Perang India-Pakistan tahun 1947, Pakistan mendirikan Inter-Services Intelligence, Isi, oleh pemerintah Pakistan pada tahun 1948. Sejak itu, pengaruh fungsi lembaga ini menyusut tidak sesuai dengan keinginan kekuasaan pemimpin Pakistan. Isi telah secara aktif bekerja sama dengan CIA terlibat dalam kontra terorisme terhadap gerilyawan paling dikejar-kejar dunia Al-Qaeda, militan Taliban dan suput teroris Pakistan. Isi adalah badan yang aktif menipu dan dikenal beroperasi dalam mod tak terlihat. Pada tahun 1980, Isi menyadap komunikasi para pembunuh Presiden Pakistan, Jenderal Muhammad Ziaul Haqi, pada acara pre-nasional yang akan dilalukan pada beberapa hari ke depan. Komplotan pembunuh Presiden itu termasuk pejabat militer berpangkat tinggi, mereka merencanakan untuk meluncurkan kudeta berdarah untuk menggulingkan pemerintah dan menginstal sebuah pemerintahan Islam ekstrim di Pakistan. Isi menangkap mereka sebelum pembunuhan dilaksanakan. 6. BND Jerman BND, The Bundesnachrichter Tendienst, diciptakan sebelum Perang Dunia I dalam rangka memata-matai Uni Soviet. Hari ini, lembaga ini bertindak sebagai sistem peringatan dini untuk memperingatkan pemerintah Jerman terhadap ancaman dari luar negeri, bertanggung jawab berat pada pengawasan, penyedapan dan komunikasi elektronik internasional. Anggaran tahunan BND sangat besar, melebihi 430 juta euro. BND telah terlibat dalam beberapa skandal dalam negeri baru-baru ini, yang berkaitan dengan dugaan penyedapan dan pengawasan para wartawan, dan penggunaan wartawan sebagai mata-mata terhadap wartawan lainnya. Pada saat perang di Irak pada tahun 2003, pemerintah Jerman menolak upaya Presiden Bush untuk menyediakan pasukan untuk koalisi. Salah satu prestasi BND adalah mengungkap isu-isu di Irak tentang Saddam Hussein. 7. Mossad Israel Badan Intelijen Israel Mossad bertanggung jawab untuk pengumpulan intelijen, kontra terorisme dan berbagai operasi rahasia. Direktur lembaga melapor langsung kepada Kepala Negara, Perdana Menteri. Mossad adalah layanan sipil, dan tidak menggunakan peringkat militer, meskipun sebagian besar staf agen perusahaan telah bertugas di Pasukan Pertahanan Israel sebagai bagian dari sistem draft wajib negara. Sayap Mossad yang paling terkenal adalah Divisi Operasi Khusus atau Metsada. The Metsada telah terlibat dalam beberapa pembunuhan, operasi paramiliter, sabotase, dan perang psikologis. Pada tahun 1960, Mossad menemukan bahwa Adolf Eichmann, penjahat perang Nazi terkenal, tinggal di Argentina dengan nama Richardo Clement. Ia ditangkap oleh tim agen Mossad dan diselundupkan ke Israel di mana dia diadili dan dieksekusi. 8. R&AW India India's External Intelligence Agency, Research and Analysis Wing, R&AW, didirikan pada tahun 1968 sebagai respon terhadap kinerja intelijen negara miskin di perang terakhir melawan Pakistan dan China. Tidak seperti kebanyakan lembaga barat, R&AW dipasang sebagai sayap kabinet federal dan tidak bertanggung jawab kepada Parlemen India. Baru-baru ini R&AW setelah terfokus pada tetangganya, Pakistan. Selama perang Kargil di Kashmir tahun 1999, R&AW mampu menggali hubungan antara intelijen Pakistan dan kelompok teroris, untuk menyusup ke kelompok-kelompok militan di lembah Kashmir. R&AW punya andil besar dalam penciptaan Bangladesh pada tahun 1971. Badan ini membantu merelai perselisihan antara penduduk yang tidak puas Bangladesh, kemudian disebut Pakistan Timur, yang menyebabkan terciptanya tentara gerilya Bangladesh. Dalam penutupnya, R&AW beroperasi menyusup ke Pakistan Timur untuk operasi rahasia, membantu mengalahkan tentara Pakistan. The DGS segera membuktikan keberadaannya pada awal tahun 1980, ketika mereka mengungkapkan jaringan mata-mata Soviet yang memungkinkan Uni Soviet untuk mengumpulkan info penting tentang kemajuan teknologi barat tanpa sepengetahuan badan intelijen barat, Amerika. Jaringan mata-mata Uni Soviet, Rusia, adalah jaringan yang paling canggih dalam hal teknologi di Eropa dan Amerika Serikat. 9. ASIS Australia Didirikan pada tahun 1952, The Australian Secret Intelligence Service, ASIS, instansi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data intelijen, melakukan kegiatan kontra-intelijen dan, terutama, koordinasi dengan instansi lain di luar negeri. Pemerintah Australia yang baru saja mensahkan undang-undang kontroversial untuk bekerja dengan organisasi lain seperti CIA dalam operasi paramiliter, tetapi ASIS tidak terlibat secara langsung dengan CIA. ASIS memegang ribuan file rahasia tentang warga di Australia. 10. CSIS Canada The Canadian Security Intelligence Service, CSIS, didirikan pada tahun 1984, sebelum adanya badan intelijen ini. Kanada ditangani RCMP, Royal Canadian Mounted Police, CSIS beroperasi setelah CIA dan MI6, dalam hal ini CSIS adalah lembaga sipil yang tidak terkait kepada militer atau polisi. Agen intelijen Kanada memiliki pekerjaan di lingkup domestik serta internasional mereka bertugas untuk memantau dan menghadapi ancaman terhadap keamanan Kanada. Nah, itulah 10 badan intelijen negara terbaik di dunia, bagaimana apakah kamu tertarik? Indonesia juga punya lembaga rahasia seperti CIA, yaitu BIN, Badan Inteligen Nasional, para agennya adalah para kopasus dan agen khusus yang dilatih TNI.